kaki dan tangan kodok ini masih bisa merespon panas itu lihat tangannya juga nah kan pemotongan ikan mau diiris sebagian ikan ini sudah mati tapi potongan ikan mentah ini meronta-ronta tidak mau berhenti melompat-lompat terkesan menyeramkan membuat bulu kuduk berdiri apa gerangan akan fenomena ini ia terus menerus begitu dalam waktu yang lama orang yang mau memasaknya pun cuma bisa melihat menunggu sampai kapan ia berhenti ini bukan rekayasa ini terjadi secara alami potongan ikan yang sedang dipanggang ia juga masih bisa melompat-lompat dan ia seperti katak tadi yang masih bisa merespon panas padahal cuma potongan bagian ekor tidak ada kepalanya tidak ada otak ini bukti bahwa otot bisa bergerak walaupun hubungan ke otak sudah terputus sudah digoreng pula ini ikan bergerak juga padahal sudah matang kan sudah dimasak kayaknya cuma sebagian badan deh aduh kasihan juga lihatnya daging kurban masih segar sudah dibersihkan isi perutnya ikan inilah kok lompat-lompat juga ini nampak kan itu nampak tuh perutnya tuh sudah bersihkan mungkin ini tidak berlangsung lama ya kita tunggu nah ternyata merespon waduh kita tunggu lagi nah kan kerak lagi ikan ini memiliki otot yang sangat kuat guys otot yang bertanggung jawab untuk pergerakan seperti kejutan gitu meskipun nyawanya sudah tidak ada tapi ini sepertinya sudah tenang nah ini gurita sebagai bukti gurita ini kita potong-potong hasilnya ya sama seperti sebelumnya jadi merinding pula lihatnya selain merespon panas dan pedas gurita juga merespon garam katanya kepala ikan sudah lepas dari badannya tapi masih bisa melawan kesimpulannya meskipun sudah mati tapi sistem syaraf ototnya itu belum mati sebagai penutup kita lihat nah kan assalamualaikum selamat menikmati